Sebelumnya pemerintah kota Bandar Lampung mengeluhkan dana bagi hasil atau DBH selama tahun 2023 yang belum disalurkan 100% oleh pemerintah Provinsi Lampung. Terkait hal ini, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto menyampaikan Pemprov Lampung selama tahun 2023. Pihaknya telah mengalokasikan anggaran sebesar 1,2 triliun untuk pembayaran DBH. Fahrizal menjelaskan, dari total realisasi APBD Provinsi Lampung 2023 sebesar 6,4 triliun rupiah. 1,2 triliun di antaranya merupakan DBH yang sudah ditransfer ke kabupaten atau kota. Sekda menekankan, pembayaran DBH memang terdampak persoalan masa lalu, namun pihaknya konsisten tiap tahun 4 triwulan dibayarkan. Kita waktu itu negisi 1,7 triliun. Waktu itu kan, atas kerja keras kita semua, maka itu sudah bisa kita selesaikan. Untuk kepada SMP kita selesaikan, terus tunggakan-tunggakan masa lalu lah itu ya, bisa kita selesaikan. Dan sekarang, di tahun 2023 ini kita telah menyeluruhkan 4 triwulan. Sudah kita selesaikan 4 triwulan untuk DBH dan 3 triwulan sudah panjang rokok. Ya, Pak Manimu ya. Ini kan anggaran 1,2 triliun. Jadi, dari APB di 2023 kita itu, sebanyak relaksesikan, kita kan 6,4 ya. Itu 1,2 triliun yang kita transfer. Jadi, jangan melihat DB berapanya. Yang jelas, di 2023 kita sudah men-transfer 4 triwulan. Oleh karena kan, ini kan dampak dari masa lalu. Kita kan nggak bisa sekaligus. Kalau itu sekaligus, macer lah. Jadi, kita konsisten, tiap 4 triwulan kita bayar. 4 triwulan kita bayar. Tapi pada akhirnya akan selesai semua. Jadi, jangan melihat triwulan berapanya. Tapi, kita sudah membayar 4 triwulan dengan angka 1,2 triliun sama di tahun kemarin. Angkanya. Dan ini, Pak Gubernur menekankan agar dana sudah transport itu betul-betul dipergunakan sesuai dengan peruntukannya. Kalau itu pajak rokok, berarti itu bidang kesehatan. Gitu lho. Kalau DBH, DBH pajak daerah itu, itu kan sumbernya dari pajak kenal promotor dan BPNKB. Artinya, itu protesnya kepada Pak Sutin. Gitu lho. Ini sebenarnya sudah sesuai. Perkiraan ini sudah sesuai dengan yang dianggarkan di tiap kompeten kota. Udah sesuai gitu lho. Karena kan kita melakukan evaluasi di sini. Kita lihat. Oh, ini sudah cocok. Kita kait dengan rencana kita realisasikan di tahun ini. Dari Bandar Lampung, Noprian Haryanto, Saburai TV melaporkan.